Halo semua, kembali lagi bersama GL News Tempat dimana kalian bisa dapatkan informasi sepak bola yang pastinya terupdate dan teraktual Jadi stay tune selalu bersama GL News Dengan ubacara Balon Dior yang akan terjadi pada hari Senin 2 Desember 2019 Menarik untuk lihat siapa yang pentas mendapatkan penghargaan terbaik bagi individu di bidang sepak bola Setelah musim lalu, Barcelona gagal untuk meraih trofi Liga Champion Kami berpikir Lionel Messi tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan trofi Balon Dior Namun, segelanya sesuatunya berubah menjadi liar di musim baru ini Dan pemain Argentina ini membawa konsistensinya ke tingkat yang lebih tinggi Bintang FC Barcelona selalu menjadi favorit untuk membawa pulang penghargaan itu Tetapi, dia bukan sendiri untuk berada di urutan teratas daftar peraih penghargaan Balon Dior Setidaknya ada dua pesaing Messi untuk meraih penghargaan tersebut Namun, pemain Argentina itu tampil mengasahankan di awal musim ini Dengan mengingat hal ini, kami sekarang yakin bahwa Lionel Messi adalah calon kuat peraih Balon Dior Dan berikut ini ada lima lasan utama kenapa Messi layak mendapatkan penghargaan Balon Dior ke enamnya Selalu konsisten Bertentangan dengan kandidat lain yang memenangkan penghargaan Lionel Messi adalah satu-satunya yang tetap konsisten sepanjang tahun Kita harus ingat bahwa tidak seperti pujian individu lainnya Balon Dior adalah penghargaan untuk memain yang lebih baik selama setahun penuh, bukan semusing Catatan dan Statistik Leo Messi Dengan penampilan terbarunya melawan Borussia Dortmund Leo Messi telah mencapai 700 pertandingan bersama FC Barcelona Dirinya juga berhasil mencatatkan rekor baru Dengan berhasil mencetak 34 gol ke tim yang berbeda di pentas Liga Jampion Tahun ini, Messi juga telah mencetak 39 gol Dia berada di peringkat kedua di bawah Robert Slewendowski Dan dia baru saja menjadi playmaker terbaik di tahun 2019 Rumor datang dari Pers Katalan Dalam beberapa minggu terakhir, sebuah media asal Spanyol Mundo Deportivo Melaporkan bahwa Federasi Sepak Bula Perancis telah mengunjungi Barcelona Dengan maksud untuk bertemu dengan Lionel Messi Hal yang kemudian membuat pemain asal Argentina itu siap untuk menerima penghargaan Dan dia sudah tahu dia adalah pemenangnya Virgil van Dijk tak bisa mengimbangi Pada akhir musim lalu, mungkin semua mengira Virgil van Dijk sebagai favorit utama untuk memenangkan Ballon d'Or pada akhir tahun Dia memenangkan penghargaan pemain terbaik UEFA Tapi, Leo memenangkan penghargaan terbaik FIFA Hal yang kemudian membuat persaingan kedua pemain tersebut menjadi semakin seru Akan tetapi, Lapulga lebih hunggul sekarang Messi dengan cepat kembali ke dirinya yang dulu setelah cenderah Dan sebaliknya, kini Virgil van Dijk telah mengalami penurunan level yang dramatis Jelas, Cristiano Ronaldo menolak Persaingan Ballon d'Or musim ini mungkin akan berbeda cerita Jika Cristiano Ronaldo masih dalam kondisi terbaiknya musim ini Sayangnya, pemain Portugal saat ini sedang mengalami jirai lutut Dan performa pemain 34 tahun itu telah jauh dari kata baik Di tahun 2019 saja, bahkan Ronaldo terlempar dari 15 top skor di Eropa Dan dengan alasan itulah, maka hamil pasti Messi akan meraih Ballon d'Or Sulit untuk mencari alasan kenapa bukan Messi yang layak memenangkan hal penghargaan tersebut Pemain Argentina itu ditakdirkan untuk menjadi pemain pertama dalam sejarah Yang memenangkan total 6 trofi Ballon d'Or Dan Ronaldo tak akan bisa berbuat apa-apa Terima kasih telah menonton!